Intro Selamat datang kembali di channel Jabografi, saya doakan set selalu Kali ini kita akan membuat intro bola api di Canemaster Intro Buka aplikasi Canemaster kalian, kemudian create new Untuk aspek rasio 16 berbanding 9, kemudian next Langkah pertama kita pilih media, kemudian image asset, pilih warna hitam Untuk durasi kita jadikan 8 detik Sekarang letakkan timeline di detik awal Kita pilih layar, pilih media Untuk bahan-bahannya kalian bisa download di link deskripsi Pilih video bola api Kemudian untuk split screen Kita jadikan full screen Disini video bola api masih menggunakan green screen Kita akan menghilangkannya Pilih chroma key, kemudian aktifkan Untuk key colornya kita jadikan warna hijau Agar background hijau hilang Disini sudah hilang Sekarang kita akan menambahkan foto profil atau logo Disini saya akan menggunakan foto profil Kita pilih layar Pilih foto profil kalian Untuk layer foto disini masih di paling atas Kita akan meletakkan di belakang bola api Kita pilih foto Kemudian pilih setting Pilih send background Untuk menghilangkan tepian atau di luar lingkaran Disini masih terlihat Kita akan menambahkan efek Pilih layer Kemudian efek Pilih shape mask Pilih yang circle atau yang bulat Kemudian kita atur ukurannya Agar menutupi foto Sekarang kita akan merapikan Untuk foto dan efek Kita letakkan di detik 2.5 Kemudian geser foto Dan geser efek Disini untuk layer efek Masih di paling atas Kita akan meletakkan di belakang bola api Kita pilih efek Kemudian setting Pilih send backward Kemudian kita panjangkan saja ukurannya Atau durasinya Samakan dengan background bola api Kita akan menambahkan sedikit animasi Untuk foto Kita pilih layer foto Kemudian in animation Pilih width Sekarang kita coba hasil sementara Kalian juga bisa merubah Untuk warna bola api Caranya kita pilih bola api Kemudian pilih adjustment Kemudian kita setting Hose saturation Sesuaikan pada project kalian Terakhir kita akan menambahkan text Letakkan timeline di detik 4.5 Kita pilih layer Pilih text Tuliskan nama channel kalian Untuk jenis one Kalian bisa sesuaikan pada project kalian Disini saya menggunakan robotobol Kemudian pilih Kemudian pilih in animation Pilih feed Dan letakkan di bawah foto Atau foto profile Sekarang kita tes hasil akhirnya Demikian tutorial kita kali ini Semoga bisa bermanfaat Kita nantikan tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton